Pemirsa, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya melintasi jalan di Kecamatan Majenang. Ini saya dari arah barat atau dari arah Jawa Barat, dari arah Banjar, tadi melewati Wanareja, dan sekarang sudah sampai di Kecamatan Majenang. Ini tepatnya tadi saya sudah melewati SMP Negeri 1 Majenang, dan ini sudah sampai di Desa Jenang. Ini adalah salah satu desa di Kecamatan Majenang. Kalau untuk Desa Jenang memang ibu kota Kecamatan ya, karena untuk gedung pemerintahan, Kecamatan berada di Desa Jenang. Ini masuk jalan nasional, jalan utama yang berintasi daerah Pulau Jawa, Jawa Tengah di bagian selatan. Ini saya sudah sampai melewati SPBU Majenang. Ini merupakan jalan utama yang menuju ke Jawa Tengah dari jalur selatan ya, meskipun di sebelah selatan lagi ada jalan CLS namanya. Nah itu Bangandaran Celacap melewati Patimuan, tapi ini agak ke utara lagi, yaitu Daelu Mergo, Wanareja, Majenang. Nanti sampai di Cimanggu, Karangpucung, Lumber, dan Wangon. Sampai ke Buntu, terus ke arah timur Kebumen, Pulau Jogja. Sekarang ini saya melintasi ini belok ya, ini adalah Balai Desa Jenang. Itu di sebelah kanan, pas di pojok Balai Desa Jenang. Ini masih di Desa Jenang. Terlihat, ini di siang hari ya, siang hari sekitar jam setengah dua siang. Ini di siang hari, cuaca agak panas-panas agak mendung ya. Ini saya melewati jalan Pangeran di Pongoro, yang nanti sebentar lagi melewati Alun-Alun Majenang. Di mana di utara Alun-Alun adalah kantor kecamatan Majenang. Ini adalah jantung kotanya, kota kecamatan Majenang. Majenang merupakan salah satu kecamatan di Celacap, yang termasuk di Celacap bagian barat. Untuk Majenang sendiri, latih penduduknya banyak yang berbahasa Sunda ya. Ini adalah Alun-Alun kecamatan Majenang. Jalan lebar bagus, dan ini jalan di Cor ya, jaringan cukup nyaman untuk dilewati. Kiri kanan juga masih ada pohon-pohon yang cukup rindang ya. Ini di siang hari cukup rame, cukup padat. Meskipun tidak terlalu padat, tapi cukup nyaman untuk dilewati. Setelah lagi melewati pusat keramean Majenang di sini, di mana di sini banyak toko-toko dan juga ada tosirbah, sualayan yang cukup lama di Majenang. Setelah lagi di sebelah kanan itu adalah Laksana Baru. Bagi Anda yang sudah lama pasti tidak asing lagi dengan Laksana Baru. Ini adalah Laksana Baru di sebelah kanan. Nah ini kalau di sini sudah masuk desa Sindang Sari ya. Kalau untuk keramean pasar itu memang masuk di desa Sindang Sari. Kalau untuk gedung pemerintahan itu masuk di desa, lebih banyak di desa Jenang. Di Sindang Sari ini di Majenang, ini selain toko-toko juga ada hotel. Ini di sebelah kiri adalah Taman Kota, Taman Kota Majenang. Cukup rame, di sebelah kanan juga banyak toko-toko. Nanti di depan ada Tosirbah Yogyakya. Tosirbah Yogyakya di sebelah kanan. Sebelah kiri ada Hotel Vorobudur. Nah ini adalah Yogyakya atau Tosirbah Yogyakya di sebelah kanan. Ini adalah pertigaan. Kalau arah kanan itu adalah arah ke lingkar selatan ya. Lingkar selatan Majenang yang nanti melewati desa Jenang. Yang pas nanti di pertigaan depan balai desa Jenang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! di SMK Muhammadiyah Majenang. Sebelah kiri adalah SPBU Majenang. Ini masuk desa Padang Jaya. Nanti di depan itu ada pertigaan ya. Kalau ke arah kiri itu adalah arah menuju ke arah Bumi Ayu. Bumi Ayu Salen sampai di Tegal Berbes. Ini kalau dari Majenang ya kalau misalkan mau ke luar, misalkan mau ke Berbes atau ke Semarang. Kalau mau lewat tol, nah biasanya kalau orang sini lebih suka jalan ini yang melewati saleng Bumi Ayu. Dan itu bisa masuk di tol Tegal Selawi. Setelah Majenang, itu adalah kecamatan Cimanggu, terus kecamatan Karangkucung. Setelah Karangkucung itu masuk wilayah Kabupaten Banyumas. yaitu di Kecamatan Lumir, Kecamatan Lumir, Kecamatan Wangun, sampai terus ke Timur. Ada pun untuk Majenang, itu sebelah utara sudah masuk wilayah luar Kabupaten. Karena kalau untuk Kecamatan Celacap ya, yang sebelah barat itu, Selotara itu ada perpatan dengan Banyumas, dengan Brebes, dan juga dengan Kuningan di Daye Luhur. Ini jalan sudah cukup sepi ya, karena sepi karena sudah memasuki pedesaan. Ini masih di Kecamatan Majenang, yang nanti setelah lagi masuk di Kecamatan Cimanggu, di Desa Jilemuh. Jilemuh di Kecamatan Cimanggu ya. Baik, misalnya, dari saya cukup sekian melintasi Kecamatan Majenang. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.